Menko Poluka Mahfud MD mengungkapkan proses hukum terkait kontroversi al-zaitun terus berlanjut, bahkan akan ada penetapan tersangka dalam waktu dekat. Hal ini disampaikan Mahfud MD usai dipanggil Wakil Presiden RI Kiaya Haji Maruf Amin untuk membicarakan kontroversi al-zaitun pada selasa lalu. Mahfud tidak menyebutkan secara lugas siapa yang akan menjadi tersangka dan pasal apa yang akan menjeratnya. Namun dia menegaskan kasus itu sudah masuk dalam tahap pendidikan. Mahfud menambahkan dalam penyelesaian polemik Pondok Pesantren Al-Zaitun, pemerintah akan mengambil tiga langkah, yaitu pertama adalah langkah hukum terhadap pimpinan Pondok Pesantren Tanji Gumilang, sementara dari sisi institusi Mahfud memaparkan bahwa seluruh operasional dan kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren Al-Zaitun akan berada di bawah pengawasan Kementerian Agama. Ketiga, Mahfud mengungkapkan akan dilakukan upaya penerbitan sosial atas dampak yang ditimbulkan dari polemik Pondok Pesantren Al-Zaitun di masyarakat. Kondinasi agar, kondisi PNES dan laporan tentang perkembangan di lapangan ini dalam dua hal. Lapan lima tadi menjelaskan tentang operasi pembebasan Tandra, kegiatan pembebasan Tandra, kegiatan pembebasan Tandra, kegiatan pembebasan Tandra, khusus dikara itu. Kemudian saya soal Al-Zaitun. Saya mulai dulu dari Al-Zaitun. Jadi Al-Zaitun itu, seperti pernah saya umurkan, tetap memilih tiga langkah. Langkah pertama, dakwaan kepada perseorangan yang telah melakukan tindak-tindakan. Dengan sekian banyak laporan, dan sekarang sudah mulai masuk ke penyidikan. Sudah gelar perkara. Sudah diumurkan penyidikan, tinggal beberapa waktu ke depan penersangkaan. Saya sudah penersangkaan kan pendakwaan di pengadilan, kalau sudah pendakwaan. Sudah pendakwaan penuntutan. Sudah penuntutan di Afonis. Membilan keputusan. Nah itu yang Al-Zaitun ya, didana terhadap orang. Lalu terhadap institusinya, kita sementara ini berpendapat itu supaya diselamatkan sebagai lembaga pendidikan dan dibina untuk menjadi lembaga pendidikan yang sesuai dengan visi dan misinya yang tertulis. Tidak boleh ada kegiatan terselubung dan penyisipan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan harga itu yang terdiri dari dua kelompok. Satu, Kondok Kusantren. Yang kedua, sekolah. Mulai dari Ibtidaiyah, Sanawiyah, alias sampai Perguruan Tinggi, itu akan digina dibawah pengawasan Kementerian Agama yang selama ini memang menjadi pembinaan. Lalu yang ketiga, Kertip Sosial dan Keamanan masyarakat itu dikombinasikan oleh gubernur. Ya, dikombinasikan oleh gubernur bersama aparat vertikal semangat. Mungkin di situ ada Kolda sudah pasti. Lalu ada Kabinda sudah pasti. Lalu TNI lapisan berikutnya sudah pasti. Nah, itu yang keputusan pemerintah tentang Al-JSW. Tidak usah diusar-besarkan karena sebenarnya biangnya akan diorang. Yang bernama Pangilu Junilang itu. Ini sudah di tangan ya. Lembaganya kita lihat pertembahannya.